Intro Wakil Wali Kota Administrasi Jakarta Timur Iinmut Maina mengadiri apel operasi mantap berata jaya 2023-2024 dalam rangka pengamanan pemilu tahun 2024 oleh Pondres Metro Jakarta Timur di halaman Museum Purna Bakti Taman Mini Indonesia Indah Kelurahan Ceger, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur Apel operasi mantap berata jaya dilaksanakan serentak di seluruh wilayah Indonesia Untuk Jakarta Timur ada sebanyak 726 personil gabungan mengikuti kegiatan apel tersebut Untuk kegiatan saat ini serentak dilaksanakan di seluruh wilayah di Indonesia Tadi kita juga sudah melaksanakan di Polda Metro Untuk jumlahnya keseluruhan di seluruh NKRI saat ini 620 ribuan personil yang diribatkan Itu nanti untuk Pondres Jata Timur itu berbeda lagi Kami dengan Pak Dandin Untuk pelaksanaannya sudah dimulai nanti pukul 00.00 Per tanggal 19 Oktober 2023 Kalau sesuai dengan kalender itu akan berakhir pada tanggal 20 Oktober tahun 2024 Kalender berarti 365 Tapi tidak seluruhnya nanti itu masuk dalam tahapan Jadi hanya 222 hari saja yang termasuk dalam tahapan pemilu diawali Nanti pada tanggal 19 pendaftaran dan penetapan pasangan calon Yang utama yang perlu kita menjadikan atensi adalah Kantor-kantor yang melaksanakan regulasi Yaitu AKPU, Bawaslu, lalu juga kantor-kantor pemerintahan Baik itu dari pemerintah kota maupun juga dari kantor-kantor pemerintah Ataupun juga kantor pemerintah yang ada di wilayah Jata Timur Jadi khusus untuk nanti tahapan yang pertama yang kita laksanakan Ini adalah tahapan pasangan calon Lalu juga nanti masuk pada tanggal 29 November Itu adalah tahapan kampanye Kampanye itu berlangsung selama kurang lebih 75 hari Itu yang paling panjang dan jumlah personilnya nanti yang kita libatkan itu yang terbanyak Ya, di timur dari 8.812 TPS Itu ada yang terkategori memang Nanti mungkin bisa ditanyakan ke Pak Teddy dari KPU Itu juga nanti akan memberikan penamanan ekstrak Nanti kita sampaikan di sana Jadi untuk kooperasi ini Kami nanti sinergis dengan teman-teman dari Kodim Nanti juga melibatkan mungkin dari stakeholder yang ada di pemerintah Baik itu nanti satu PP maupun dinas perhubungan Kita akan laksanakan patroli sinergitas Itu terutama pada tahapan-tahapan yang krusial Tahapan yang krusialnya yang mungkin yang paling penting adalah pada minggu tenang Itu pada tanggal 11 sampai dengan 13 Itu kita harus memastikan betul-betul masa tenang Tapi bukan berarti itu sesuatu yang pasti tenang Justru di 3 hari itu kita akan bekerja keras dengan teman-teman bawaslu dan teman-teman KP Pada dalam rangka pemimpinan nomor misi Demokrasi rakyat Kita akan melaksanakan BKO Untuk Kepores Dan kita juga akan tetap menjaga netralitas TNI Itu yang paling utama Intinya bahwa kita hadir Untuk melaksanakan demokrasi Dengan aman, nyaman, dan lancar Intinya itu Bahwa persatuan dan kesatuan itu inti utama Dalam pelaksanaan pemilu ini Khususnya di wilayah Jakarta-Tiput Tergantung dari permintaan dari Bapak Kapores Dan dari Polda juga, dari Kodam juga akan mendukung kami sepenuhnya Intinya bahwa Podim sepenuhnya menggelar kekuatan Untuk membantu proses pelaksanaan pemilu dengan aman dan lancar Dari sisi pemimpinan kota Kami tentu secara sinergi Sama-sama dari Koles dan Kodim Kita bersama-sama juga dengan Mungkin dari Pukopimku Pastinya bersama KPU dan Mawaslu Kita siapkan Pertama untuk di tingkat kota adalah Bagi-agi kita menyiapkan lokasi untuk tempat logistik Logistik ini sangat penting Kita sudah melakukan rapat koordinasi Untuk setiap wilayah Ada kompaktan logistik Ada di KOR Ada juga yang di sekolah Ini jadi satu hal yang utama Yang perlu kita siapkan terlebih dahulu Kemudian juga terkait dengan Memastikan bahwa Partisipasi pemilih pemula Ini kita harapkan bisa tercapai Secara optimal Karena kita sekarang itu Jumlah presentasi pemilih pemula Sebanyak 25% dari jumlah seluruh DPT yang menjauh timur Jadi kita harapkan semua Kita memberikan informasi Sosialisasi dan edukasi Tempat logistik ada 10 Di 10 jalan Bukan ada di BOR Ada di sekolah Saat ini Kita menyiapkan tempatnya dulu Secara serangan perasaan yang tidak Tim Liputan Kominfotik Jakarta Timur melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!